Hai semuanya di video kali ini aku akan membagikan tutorial membuat sarung bantal dan sarung guling untuk kalian yang penasaran kayak gimana cara bikinnya tonton video ini sampai habis ya jangan lupa subscribe like comment dan share semoga video aku bermanfaat untuk pembuatan bantal kita butuh kain yang panjangnya 85 cm x 46 cm nah nanti ini dibagi dua kayak gini ya untuk lipatannya 18 cm Hai lalu kita butuh kain satu lagi yang panjangnya 67 x 46 cm Hai pertama kita akan jahit dulu untuk menggabungkan kainnya setelah itu kita jahit clean dua sisi yang aku tandain ya hai 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 ri Terima kasih. Nah ini tadi yang udah kita jahit, yang udah kita gabungin, terus pinggirannya udah kita kelim, di sisi yang panjang kita tekuk 17 cm, karena yang 1 cm nya udah buat kampuk kelimnya, kita kasih jarum pentul, sematkan jarum pentu lagi, biar nanti gak lari-lari ya pas lagi ngejahit pinggirannya. Terima kasih. Terima kasih. Langkah terakhir, kita obras bagian yang pinggir-pinggirannya. Terima kasih. Nah, sarung bantalnya udah jadi, ini pas udah dibalik kayak gini ya, ini untuk masukin bantalnya. Lanjut ke step membuat bantal guling, ini kita butuh kain dengan panjang 115 cm, lebar 71 cm. Nah, ini ya, untuk bagian lebarnya aku bentangkan seperti ini, nah kita ambil 10 cm, kita tandain 10 cm kanan-kiri. Setelah itu, kita jahit kelim, bagian yang aku tandain, atau kalian kalau gak bisa dikelim, kalian bisa dijahit, ditekuk 2 kali. Kelim bagian ujung kain, sisi atas sama bawahnya ya, ini dua-duanya kita kelim semua. Setelah kelimnya kita selesai, setelah itu, kita tandai 2 cm dari keliman yang tadi kita jahit, 2 cm. Setelah itu, kita tekuk dari samping 1 cm, dari atas 2 cm. Seperti yang ada di video ya. Ini nanti, untuk lubang, masukin tali bantal gulingnya. Setelah itu, kita sematkan jarum pentul. Nanti kita akan jahit. Jangan lupa, di sisi sebelahnya juga ya, kita dari samping 1 cm, dari atas 2 cm, lalu sematkan jarum pentul. Untuk sisi bagian bawahnya juga ya, jangan lupa, stepnya persis seperti ini juga. Setelah kita jahit, tanda yang pertama tadi kita bikin pas mau ngejahit ya, yang 10 cm, tandanya kan masih ada. Nah, kita tekuk pas banget di 10 cm ya, jadi nanti kita timpa jahitannya. Kita akan jahit dengan menimpan jahitan yang tadi ya. Yang 2 cm. Setelah kita jahit, jadinya bentuknya seperti ini ya. Setelah itu, kita balik ke belakang, seperti yang ada di video. Nah, kita satuin yang kanan dan kiri. Nih, seperti ini ya. Untuk bagian bolongan yang untuk tali, jangan sampai kejahit ya. Jadi kita jahitnya, nah, di bawah jahitan. Yang bolongan atas, jangan sampai kejahit. Nah, untuk yang paling ujung juga, jangan sampai lupa, bolongannya jangan sampai kejahit ya. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita akan obres bagian pinggirannya. Oke. Lalu kita balik kainnya. Dan, sudah jadi ya, seperti ini bantal bulingnya. Tinggal kita bikin tali untuk bantal bulingnya. Oke. Untuk talinya, kita butuh dua aja. Ini di video aku empat, soalnya buat dua buling. Ini ukuran panjang 85 cm, lebarnya 3 cm. Nah, ini aku toko kayak gini ya, untuk buat talinya. Lalu kita jahit. Untuk memasukkan talinya, kita butuh peniti atau jarum ya, seperti ini ya, yang buat pin. Nah, tinggal dimasukin aja. Ditarik dan didorong. Lakukan di kedua sisinya ya, sampai selesai. Nah, inilah hasil akhirnya. Ini bantal, sarung bantalnya. Ini bakalan aku masukin bantal. Ada di pinggirannya, di golongannya. Ini bahannya adem banget ya. Ini aku pakai katun, katun yang premium, ya 1 meternya, 39 ribu. Asin binasye dan alu- Terima kasih.